Sesi kali ini membahas Tengku Cikdi Tiro Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membangun channel ini. Terima kasih Tengku Cikdi Tiro, nama aslinya yaitu Tengku Muhammad Zaman Lahir di kampung Tiro, Pidi pada tanggal 1 Januari 1836 Meninggal di Aceh tanggal 31 Januari 1891 Beliau terlahir dari pasangan Tengku Sheikh Ubaidillah dan Siti Aisyah Sangat paham tentang ajaran Islam Saman tumbuh menjadi pemuda yang alim dan berpuasan luas Beliau banyak sekali berguru kepada ulama terkenal baik di dalam maupun di luar negeri Saat beliau menunjukkan imbedan haji ke Mekah, beliau banyak berguru kepada ulama besar di sana Banyak sekali ilmu yang ia peroleh termasuk masalah politik kolonialisme Sepulang dari Mekah, Saman menjadi ulama besar di Bidi Karena ilmu agama dan pengalamannya, beliau diberi gelar tangku Melihat gencarnya kolonialisme Belanda, sejak tahun 1873 di Aceh Beliau mulai tergerak hatinya untuk bangkit dan melawan penjajah Terlebih pada waktu itu, para tokoh pejuang Aceh usianya sudah tua Ia pun tergerak untuk melanjutkan perjuangan para pejuang Aceh pada waktu itu Sebagai ulama besar, banyak dukungan dan masyarakat terhadap niat mulia tersebut Ia pun menggaungkan semangat juangnya yang dikenal dengan Perang Sabil Perang Sabil itu sendiri, yaitu perang melawan kaum penjajah untuk mempertahankan agama dan bangsa Aceh Perang Sabil pun membakar semangat juang masyarakat Aceh Perjuangan pun semangat benjar dilakukan di titik-titik penting Belanda Tengku mau bersamaan berjuang seperti singa yang kelaparan Tidak mengenal takut oleh Belanda yang sangat kuat pada waktu itu Masyarakat Aceh pun menyebutnya sebagai Tengku Cik di Tiro Karena ia tokoh pejuang yang berasal dari Tiro, Hidi Kekuasaan Belanda semakin sempit, mereka semakin terpojok hanya tersisa di bandai Aceh Belanda mengetahui, perang secara fisik tidak dapat dilakukan Karena pejuang Aceh sangat handal dan pantang menyerah Belanda pun menggunakan cara negosiasi dengan menawarkan jabatan kepada beliau Namun, upaya Belanda tidak berhasil, Tengku Cik di Tiro menolak mentah-mentah tawaran tersebut Belanda tidak putus asa, akhirnya mengambil cara untuk mengadu domba Belanda menawarkan jabatan kepada bangsaan Aceh jika berhasil membunuh Tengku Cik di Tiro Upaya Belanda berhasil, ia menggunakan pengkhianat Aceh untuk menjalankan siasa rio Yaitu menebar racun pada makanan untuk Tengku Cik di Tiro Makanan tersebut dibawa oleh Nyak Ubit ke masjid tempat Cik di Tiro Salat di Aceh Besar pada waktu itu Selepas Salat, Tengku Cik di Tiro menyantap makanan tersebut tanpa curiga Karena makanan tersebut berasal dari kalangan Kesultanan Setelah menyantap makanan tersebut, beliau kesakitan dan akhirnya meninggal dunia Pada tanggal 31 Januari 1891 di Benteng Anak Galong Dan jenajah beliau dikurukan Indra Puri Aceh Besar Itulah sejarah Tengku Cik di Tiro yang meninggal oleh tulah pengkhianat Sampai jumpa pada sesi selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati